Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini nih gua lagi ada di Bekasi di daerah apa bos poncel ya di daerah poncel disini gua dapat rekomendasi buat tempat-tempat yang serem lah ya nah ini gua udah ada di salah satu tempat yang katanya ada pohon itu nggak bisa ditumbangin sama sekali udah mau ditumbangin malah berdiri lagi ya udah mau ditumbangin malah berdiri lagi katanya ada yang kakinya patah terus dua orang sih yang kakinya patah nih ini anak-anaknya nih asli sini orang sini sep gimana sep asep ya oke jadi gua mau langsung terusin aja berdua aja ya jadi ini yang lainnya cuman nemenin aja ngantriin aja jadi dua masih aset berdua doang Hai ke-keh kita mulai ya gua tau gua ngedengar tadi sep gua ngedengar ada yang ketawa sep gua nggak ngedengar Asep ngedengar ada yang ketawa gua juga sama ngedengar ada yang ketawa oke kita dari sini ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita mau silaturahmi ya silaturahmi ke tempat-tempat gelap hai 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 oke ini jalan setapak Hai loh tadi dari sana Hai gua sebelum ke pohon gua pengen maju dulu kedepan sana set Hai saya situ ada pohon kersen gua agak penasaran Hai di sini rimbun dengan ini ya Hai kenapa namanya ilalang Ya mungkin naset bahas ini lalu gak Ayo rumput rumput iwahnya tinggi-tinggi you hai 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 ini dia ini kalau menurut gue ini malah pohon kersing ini yang bikin gue tertarik ya yang bikin gue tertarik buat kesini suara jangkrik assalamualaikum ternyata di depan di depan ada ada rumah kosong tapi gak ada jalan semuanya ketutupi lalang gak bisa kesana tetap tujuan tujuan kita mau ke pohon yang gak bisa tumbang ya yang kata warga sini itu gak bisa ditumbangin sama sekali oke ternyata gak ada apa-apa ini sama kayak di ini ya kayak di tegal alur tuh pohonnya yang di depan oh itu pohonnya ya kita akan mendekat ke pohon sana itu pohon gak bisa ditumbangin sama sekali dan bener-bener gak bisa kata warga sini wow ada lubang besar tuh mungkin ini tempat tempat apa ini pembungan sampah gak ada sampah tapi kayak bekas pembakaran ini dia pohonnya tapi ini pohon gak ada daunnya sama sekali pertama ya gak ada daun terus dia kayak bekas kayak bekas kebakar ya Seth kayak bekas kebakar atau mungkin karena gak bisa ditumbangin kata warga sini yang katanya gak bisa ditumbangin mungkin ya mungkin dengan cara dibakar tapi dibakar juga masih utuh ya ya skirinya kau ini ya kita mau ngedeket juga gak bisa paling sedeketnya sedeket ini takutnya ada ular nah ini ya pohonnya ya yang konon katanya warga sini bilang itu yang dulu main bola disini ini lapang ya katanya itu lapang main bola dan bolanya kena pohon ini dan orangnya itu langsung patah tulang dan akhirnya dia pakai pen besi gara-gara bolanya kena pohon ini dan ini pohon udah coba untuk ditumbang-tumbangin tapi gak bisa sama sekali kata warga sini oke salah satunya tadi anak-anak yang bersama gue yang ngeri gue ini sekelilingnya ini udah dipenuhi rimbun-rimbun tinggi lalang ya kenapa asep ini bayangan hitam lewat oke asep ngeliat ada bayangan hitam ada bayangan hitam di atas mana ada atas pohon itu itu yang kecil oke di atas pohon kesini keseluruh mana ya kesini oh jadi tadi ada bayangan hitam oke gue merinding gue ngedeng kalau misalnya udah ngedengar kayak gitu gue pasti merinding tapi ini gak keliatan center kita gak terlalu lama ngesut pohon ya kita gak terlalu lama ngesut pohon itu kenapa toh nyari topik yang lain kita keliling dan ternyata disebelahnya dibalik rimbun-rimbunan ini terus ke depan ke sebelah sana set itu ada pohon pisang banyak sekali pohon pisang mungkin kebunnya ya jadi kita akan ke sana ternyata ada rumah kosong ada rumah kosong tapi sayang banget kita gak bisa masuk sama sekali ke dalam karena banyak ilalang rumput-rumput tinggi padahal kita inginnya tadi masuk ke rumah-rumah kosong ya kenapa sep? panas hawanya panas oke hawanya panas berarti apa sep? asep gak tau oke banyak nyamuk bos aduh gue sambil nunggu asep ya gue gak bisa kalau misalkan gak pake senter wah tadi rumah kosong yang gue bilang banyak ilalang gak bisa lewat aduh gue kalau duduk malah banyak nyamuk sambil jalan-jalan deh oke oke gue maju sendiri tanpa asep asepnya gak lagi gak tau kemana pohon pisang ya itu di dalam pohon pisang itu ada makan beberapa sih gak terlalu banyak ya gue gak bisa stay harus gue pegang kamera udah 15 menit gue cek dulu asep bukan? bukan oke bukan asep ternyata sep kita mau masuk ke dalam gak? sep ini rimun ya? bawahnya makin muah enggak enggak assalamualaikum pohon pisang oh ini kebun set ini kebun yang belum jadi lapak orang ya lapak orang ya gak boleh diindikin ini lagi kayaknya mau dibuat berarti gimana? kita balik lagi aja kita balik lagi gak bisa memaksakan apa yang gak bisa dipaksakan gue ngeliat gue ngeliat di hape lu tadi gue ngeliat nanti aja diputar ulang gak diputar gak diputar saya eh yowis yowis maju yang gue liat bayangan hitam bayangan hitam bukan gue nyium bau loh aset nyium bau gak sih tadi pas lewat pan pisang itu bau apa sih? itu kayak sedikit menyan-menyan si kolomot gue ya wah bukan bukan kali aset ngelamun aset ngelamun aset lamun ya wah bukan apa itu belum bisa kat aset pas mau masuk ke makam hawanya panas kita coba lagi makam ya makam 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 dikit sih panas gak hawanya hawanya panas gak? gak biasa biasa aja biasa aja ini dia yang gue bilang makam ya assalamualaikum wa'alaikubur pengiringan silaturahmi disini ada beberapa aja sih makam 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 tapi kalau misalnya gak pake center gak terlalu keliatan jadi dikelilingi ada pohon pisang dikelilingnya pohon pisang maju ke depan maju ke depan oke ini apa ini ini keburan kuntan assalamualaikum ya rekubur paruntan ini kuon pisang ya ya gue beberapa kali terus ngomong pohon pisang apa yang kecew gitu dengerin sip suara apa sip suara apa suara enak basi nark si u u u u u u u selamat menikmati selamat menikmati